Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik-baik saja bukan? Semoga kalian beserta keluarga Dalam lindungan Allah SWT Amin Nah anak-anakku Sebelum ibu memberikan pelajaran yang berikutnya Pertemuan ketujuh Yaitu tentang matematika wajib Atau matematika saja Yaitu dalam bentuk persamaan linier 3 variable Anak-anakku semuanya Persamaan linier 3 variable ini Berhubungan dengan pelajaran SMP Yaitu tentang persamaan linier 2 variable Intinya untuk masuk ke persamaan linier 3 variable Harus menguasai persamaan linier 2 variable Apa sih persamaan linier 2 variable itu? Misalnya Kalian memberi jeruk Misalnya si Amir memberi jeruk 2 kg Kemudian membeli Mangga sebesar Sebanyak 2 kg juga Dengan harga Rp 50.000 Kemudian Kemudian Ani Membeli mangga Dengan 3 kg Dan membeli pisang 4 kg Maka harga dari mangga dan pisang tersebut Misalnya Rp 75.000 Tentukan berapa banyak atau berapa harga Ada 1 kg mangga 1 kg jeruk Dan 1 kg pisang Itu yang disebut dengan persamaan linier 2 variable Sekarang kita akan masuk ke pelajaran pertemuan ketujuh Yaitu persamaan atau sistem Persamaan linier 3 variable Apa sih yang disebut dengan linier? Linier itu berpangkat 1 Apa sih yang disebut dengan 3 variable? Ada 3 persamaan Atau ada 3 baris Dan ada 3 kolom Ada 3 persamaan X, Y, dan Z Itu yang disebut dengan linier 3 variable Liniernya pangkatnya 1 Persamaan linier 3 variable ini Bermacam-macam cara untuk menyelesaikannya Kita harus menentukan Pertama kita harus mencari Himpunan penyelesaiannya Atau solusi dari persamaan linier 3 variable itu Nah yang kedua kita harus menerapkannya Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya dalam bidang ekonomi Biasanya sistem persamaan linier 3 variable itu Dikaitkan dengan bidang ekonomi Dan juga bisa dikaitkan dengan bidang fisika atau kimia Baik Sekarang kita masuk bersamaan linier 3 variable ini Bentuk umumnya Bentuk umumnya Yaitu AX plus BY plus C Z sama dengan D Dengan sarap A Dengan sarap A Tidak boleh sama dengan 0 B Tidak boleh sama dengan 0 C juga tidak boleh sama dengan 0 Dimana A, B, C, D Dimana A, B, C, dan D Bilangan real Bilangan real Nah kemudian sekarang bagaimana caranya Tau dari mana persamaan linier 3 variable ini Membentuk suatu persamaan Persamaan linier ini Berasal dari atau grafiknya Kita sebut dengan grafik fungsi datar Atau bidang datar Bidang datar itu pada Ruang dimensi 3 Nah persamaan linier 3 variable ini Dengan rumus AX plus BY plus C Z sama dengan D Diperoleh dari Bidang datar dimensi Atau ruang 3 Kemudian kita harus membuat Atau mencari nilai Sembarang untuk X dan Y Sedangkan kita ambil dengan nilai yang lain Dua variable yang lain Ya Baik Sekarang ibu akan berikan contoh Bagaimana cara menyelesaikan Persamaan linier 3 variable ini Ada 4 cara Yaitu yang pertama Yang mana saja boleh ya Yang pertama misalnya Cara atau metode Substitusi Yang kedua Metode Gabungan Yang ketiga Metode Eliminasi Dan yang keempat Metode Determinan Determinan itu berhubungan dengan Matrix Ya Sekarang ibu akan ambil Atau sebelum ibu ambil cara Yang pertama Ibu ambil apa sih Kamu mungkin tidak mengerti Apa yang dimaksud dengan Bidang datar Ya Bidang datar Atau ruang dimensi 3 Bidang datar itu Misalnya seperti ini Kesamaan linier 3 variable AX plus BY Plus CJ Ini diperoleh sama dengan D Diperoleh dari bidang datar tersebut Ya Misalnya ibu ambil Yaitu tentukan Berikan contoh Misalnya tentukan solusi Tentukan solusi Atau penyelesaian Solusi Penyelesaian Dari Persamaan Misalnya ibu ambil X plus Y Plus Z Sama dengan 5 Ya Kita ambil Misalnya disini Kita ambil Misalnya disini Titik X nya Ya Bidang datar ini Mempunyai titik pojok Ya titik pojok X Titik pojok Y Dan titik pojok Z Nah bidang datar Itulah yang disebut dengan Bidang datar Atau dimensi 3 Ya Misalnya ibu ambil Untuk X X sama dengan 0 Y sama dengan 0 Maka Z nya sama dengan 5 Ya Untuk X sama dengan 0 Z nya sama dengan 0 Maka Y nya sama dengan 5 Ya Untuk Sekarang ibu balik Ya Untuk Z sama dengan 0 Y sama dengan 0 Maka X nya sama dengan 5 Ya Dari sini Kita akan menggambar Bidang datar tersebut Jadi Persamaan Ini Tiga variabel ini Diperoleh dari Bidang datar tersebut Kenapa demikian? Karena ada Tiga variabel A, B, C Ya Kemudian Yang semuanya ini Kita artikan Yang pertama ini Kita artikan Bahwa dia Mempunyai Nilai 0,0,5 Si Z nya Ya Kemudian si Y nya Mempunyai nilai 0,5,0 Ya Kemudian si X nya Mempunyai nilai 5,0,0 Baik Semuanya ini Akan kita gambar Melalui bidang datar Atau dimensi 3 Dimensi 3 itu Dimensi Dimana kita harus Menghayal Ya Bukan dalam koordinat Trapezius Tapi Dimensinya ada Atau ukurannya Ada 3 ukuran Ya Misalnya Ibu tulis disini Atau ibu gambarkan Ini adalah Sungguh Z Yang ini adalah Sungguh X nya Dan yang disini adalah Sungguh Y nya Nah Ini yang disebut dengan Bidang datar Ini adalah Si Z nya Ini adalah Si Y nya Ini adalah Si X nya Sungguh X Ya Disini titik 0 Tadi adalah 0,0,0,5 Berarti Z nya Dari makina-kira Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Jadi disini dia Oke Ya Kemudian Si Y nya Menjadi 0,5,5 Satu Dua Tiga Empat Lima Disini ya titik Y nya Lima Ya Ini berarti 0,5 0,5 0 Ini berarti Titik Z nya Berarti 0,0,5 Sekarang Sumbu X nya Misalnya dia Disini menjadi 5,0,0 Ini Kira-kira disini Satu Dua Tiga Empat Lima Titik inilah Titik 5,0 Titik Titik Itu Kita Hubungkan Ya Kita Hubungkan Titik Titik Itu Ya Titik Titik Ini Kita Hubungkan Ya Ini Juga Kita Hubungkan Ini Pun Kita Hubungkan Dari Y ke Z Nah Maka Jadilah Dia Sebuah Bidang Data Ya Sebuah Bidang Data Kita Harus Melihatnya Dengan Hayalan Ya Bidang Datar Berarti Ada Tiga Buah Bidang X Y Dan Z Ya Baik Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Tadi Bagaimana Cara Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier Tiga Variable Tersebut Ya Yaitu Dengan Cara Substitusi Kemudian Dengan Cara Beragungan Kemudian Dengan Cara Eliminasi Dan Yang Terakhir Dengan Cara Determinan Menggunakan Matrix Itu Semuanya Untuk Apa Untuk Kita Pelajari Dalam Bidang Ekonomi Kita Lanjutkan Cara Atau Metode Cara Atau Metode Untuk Untuk Menyelesaikan Untuk Menyelesaikan Ibu singkat Sistem Persamaan Linier Tiga Variable Ya Yang pertama Ini boleh Diacak Ya Yang pertama Ibu ambil Metode Substitusi Yang kedua Metode Gabungan Yang ketiga Metode Eliminasi Eliminasi Yang keempat Metode Determinan Baik Semua akan kita Semua akan kita berikan Atau Ibu Berikan Contoh-contohnya Dan bagaimana Cara Menyelesaikannya Ya Baik Anak-anak Kita Lanjutkan Kembali Ibu beri Keterangan Yang pertama Yaitu Metode Substitusi Metode Substitusi Ini Misalnya Ibu ambil Contoh Tentukan Tentukan Penyelesaian Tentukan penyelesaian dari Ibu beri SPL Tf Misalnya Ibu ambil X Plus Y Plus Z Sama Dengan Min 6 Yang kedua Yang kedua Min 2 Y Plus Z Sama Dengan 3 Yang ketiga Min 2 X Plus Y Plus Z Sama Dengan 9 Pertama Ini Kita Misalkan Persamaan Pertama Ini Misalnya Persamaan Kedua Yang ini Kita Misalkan Persamaan Ketiga Ibu tulis disini Persamaan Pertama Ini Persamaan Kedua Ini Persamaan Ketiga Dari Persamaan Pertama Kita Sederhanakan Dari Persamaan Pertama Kita Sederhanakan Menjadi Z Adalah Min X Min Y Min 6 Ya Dari Sini Kita Misalkan Kita Geser Ke Kanan Semuanya Atau Kiri Min X Min Y Min 6 Nah Z Ini Kita Subtitusi Subtitusi Persamaan Pertama Kedalam Persamaan Persamaan Min 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 6 Sama Dengan 9 Kita Kalikan Satu-satu Min 2 X Plus Y Min X Min Y Min 6 Sama Dengan 9 Ini Menjadi Min 3 X X Dengan X Min 3 X Ini Habis Min 3 X Yang ini Habis Y Dengan Min Y Sama Dengan 9 Plus 6 Berarti X Adalah 15 Per Min 3 Hasilnya Min 5 Ini Nilai Pertama Dari Soal Yang Pertama Ya Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Metode Substitusi Kita Masukkan Sekarang Persamaan Pertama Kedalam Persamaan Kedua Ya Kita Masukkan Persamaan Pertama Kedalam Persamaan Kedua Yaitu X Min 2 Y Plus Z Sama Dengan 3 Ya Jadi Pertama Kita Masukkan Kedua Ya Kedua Baik Ini Persamaan Kedua Ya Langsung Itu sih Masukkan Z X Min 2 Y Plus Z Z Z Masukkan Min X Min Y Min 6 Sama Dengan 3 Ya Lalikan Biasa X X 2 Y Min X Min Y Min 6 Sama Dengan 3 X Dengan X Selesai Habis Ya Jadi Min 3 Y Min 3 Y Yang Min 6 Kita Geser Kesana Jadi 3 Plus 6 Jadi Y Y Is 9 Min 3 Min 3 Nah Setelah itu Untuk melanjutkan Melanjutkan Tinggal kita mencari Jetnya Substitusi saja Masuk ke Persamaan pertama Maka untuk mencari Z-nya Kita ambil Z sama dengan min X, min Y, min 6 Kita substitusi X-nya berapa tadi kita dapatkan? Min 5 berarti min kali min 5 Y-nya kita dapatkan min 3 Min kali min 3, min 6 Kita hitung 5 plus 3, min 6 Maka hasilnya adalah 2 Baik anak-anakku kita lanjutkan Bagaimana solusinya atau penyelesaian dari persamaan linier 3 variable tersebut Jadi penyelesaiannya Penyelesaiannya adalah Penyelesaiannya adalah Dari yang kecil min 5, min 3, min 5, min 3, 2 Jangan terbalik ya Nah ini dia hasilnya Hasil metode substitusi Ya Sekarang kita lanjutkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!